Assalamualaikum, balik lagi di channel saya Arya Stagentar, my youtube channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan mengenai set sekundari ya. Seberapa penting set sekundari ya, tentu set sekundari itu sangat penting dan wajib dirawat ya. Bisa dilihat ini di depan sudah ada pulley, sliding shape fixate beserta set sekundari ya, ada 4 nih. Ini contoh ya. Nah, kita lihat dulu ini yang sebelah sini, paling kiri. Nah, ini yang paling kiri ini sudah rusak, sudah jebol. Ini diakibatkan tidak rutin ganti grease CPT nih, grease CPT-nya ini. Nih, hanya karena part 15 ribu ini, atau apa, stempet ini, atau gemuk ya, atau grease CPT. Ini mengakibatkan kerusakan yang cukup parah ya, jadi merempet kemana-mana. Nah, ini bisa dilihat, ini untuk kerusakan paling parah, atau rusak ya. Nah, bisa dilihat jebol ketiga-tiganya. Ini kenapa bisa bolong? Ini bisa bolong karena tertonjok oleh pin guide nih, disini posisinya. Nah, ini pin guide-nya disitu ya, di dalam sini. Nah, lalu, yang ini juga sama nih. Ini juga kalau telat ganti grease, bisa dilihat nih. Dalamannya kan, udah rusak nih, tapi tidak sampai jebol. Tapi untuk dipakai, saya rasa, jangan ya, mending ganti aja. Tapi harus yang original kalau ganti set sekundari. Jangan karena murah, terus nanti jadi mahal malah biayanya. Soalnya kan, rusaknya kemana-mana nih. Ini udah tidak layak pakai. Untuk set sekundari yang ini. Nih, bisa dilihat. Ini goresannya masih tipis ya. Nggak terjadi keausan yang parah. Dan ini, saya rasa masih layak pakai. Namun, tidak untuk jangka panjang. Jadi, ini masih bisa layak pakai untuk yang seperti ini. Oke. Dan, untuk yang ini. Yang satu lagi. Ini tentu saja masih mulus original. Karena, baru beli gitu kan. Nah, ini contoh yang barunya gitu. Tentu saja kalau yang udah pemakaian setahun. Atau, ya kurang lebih setahun lebih gitu. Otomatis akan terjadi keausan. Tapi kan, masih layak pakai gitu kan. Beda halnya dengan yang jarang-jarang dirawat. Dan, nggak ganti gris. Otomatis, awalnya itu seperti ini dulu nih. Seperti ini kan. Otomatis bukaan pulih pun tidak akan maksimal. Dan, pin grid-nya pun pasti rusak. Oke, nih. Bisa dilihat. Nah, setelah begini dibiarkan terus-menerus. Atau nggak dipasang kembali. Karena, belum beli misalkan. Nah, yang terjadi adalah seperti ini. Ya, bolong. Udah bolong begini, yang terjadi seperti apa? Kalau udah bolong begitu, yang terjadi adalah. Nih, sebagai contoh. Ini bisa timbul. Biasanya berbarengan sih. Timbul coakan sama jebolnya set sekunderi. Dan, ini bisa dilihat. Kerusakannya. Ini memang belum ada coakan yang parah seperti tadi. Namun, bisa dilihat. Yang set sekunderi fixatnya nih. Bisa dilihat nih. Alur pin grid-nya sampai. Apa ya? Lonjong begini. Udah nggak layak pakai. Ini pasti bukaan pulih. Nggak nyaman banget. Pokoknya motornya. Kerasanya nggak maksimal. Pasti CVT-nya berisik segala macem. Dan, akan merusak bearing. Segala macem lah pokoknya. Nih, ini juga kena. Ini kalau keausan di sini nih. Ini karena pin grid-nya mungkin mental ke sini kali ya. Ini ada cekungan. Dan. Nah, ini saya mau ganti sebenarnya nih. Bisa dilihat. Yang normal itu seperti ini. Yang normal. Ini belum saya ganti. Grisnya sebentar. Saya lap dulu. Karena ini kotor banget. Baru dibongkar. Biar lebih kelihatan aja. Bentar. Nah, bisa dilihat nih. Udah agak bersihin. Nanti saya mau bersihin lagi. Nih, yang normal itu. Alur pin grid-nya. Nih. Masih lurus. Ya. Dan enak. Lihat. Masih nyaman banget. Beda halnya dengan. Ini. Ini sudah terjadi coakan yang. Parah ya. Dan putaran otomatis akan tertahan di tengah. Ini dari set sekundari sih. Sebenarnya saya ngebahas. Tapi kok jadi meremet. Karena memang seperti itu. Gara-gara. Set sekundarinya gak diperhatikan. Udah rusak. Udah kayak gini. Terus gak diganti. Ya jebol. Oke. Jadi itu saja sih. Penjelasan dari saya. Pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa. Untuk like dan subscribe. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih.